Halo teman cuminger, ketemu lagi dengan saya Bernard di channel favorit khusus mancing cumi, nyomi, nyoh Oh ya teman cuminger, sebelum saya lanjutkan review untuk produk EG ini, buat teman cuminger yang sedang menonton video ini tapi belum klik tombol subscribe dan loncengnya, silahkan di klik dulu agar nanti teman cuminger akan mendapatkan notifikasi secara langsung dari Youtube apabila ada video-video mancing cumi saya yang terbaru sudah klik tombol subscribe dan loncengnya, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya untuk channel saya, nyominyo mari kita lanjutkan review produk EG atau umpan cumi ini teman cuminger, hari ini saya kedatangan 4 buah EG atau umpan cumi merek Owner tipenya Cultiva Draw 4 nah disini teman cuminger, di belakang kemasan EG nya tertulis Draw 4 Strong Point Omorik Edition nah dimana kata omorik ini berkaitan dengan jenis cumi yaitu cumi jarum, nah cumi yang biasa kita ketemu di pasar, yang modelnya agak panjang-panjang dimana sayapnya kecil, inilah umpan cuminya yang digunakan untuk mancing cumi jarum disini di kemasannya ada fitur big wing, nah ini dia punya bulu-bulu ini yang dianggap sayap dia modelnya melebar, modelnya lebar, beda seperti umpan cumi EG yang merek lain teman-teman bisa lihat ya, dia punya bulunya ini yang dianggap sayapnya lebar lalu disini ditulis juga fiturnya right hook jadi disini yang dimaksud dengan right hook adalah mata kail yang bagian depan lebih kecil lingkarannya dibandingkan dengan mata kail yang ada di bagian belakangnya nah ini yang dimaksud dengan right hook lalu yang fitur terakhir adalah night color nah disini dimaksud dengan night color karena di bagian bodinya ini dia bisa bersinar kalau kena center ultraviolet jadi dia tipenya glow in the dark nah sedangkan kalau yang tempelannya ini kuning ini dia cuma memancarkan sinar UV yang ini yang hijau ini dia tipenya glow in the dark jadi waktu kita sinari dengan center ultraviolet dia akan menyerap sinar dan akan memancarkan sinar di waktu gelap nah untuk pemakaian umpan cumi atau EG ini biasanya dia ada semacam rangkaian tali pancingnya dimana contohnya seperti ini yaitu tali pancingnya itu ada diikatkan dengan bandul timah yang model lonjong panjang gitu dimana timahnya itu biasanya beratnya itu paling minim 40 gram malah ada yang sampai 100 gram ya ini karena biasanya mainnya di laut yang dalam makanya digunakan timah yang lumayan berat untuk rangkaiannya dari timah nanti ada semacam simpul cabang yang akan diikat ke EG ini atau umpan cumi dimana dari simpul tadi diikatkan leader kurang lebih sekitar 50 cm atau 60 cm jadi dia terpisah dengan timah bandulnya oke kita buka ya kita lihat nah teman cuminger ini saya sudah keluarkan EG atau umpan cuminya dari kemasannya dari kotaknya nah teman cuminger bisa lihat ya ini bagian mata kailnya bagian depannya lebih kecil dia punya lingkarannya dibandingkan dengan mata kail yang di bagian belakangnya dan di bagian batang tengahnya dia dibungkus dibungkus jadi warna hitam ini jadi tidak kelihatan batang stainlessnya untuk ininya mata ujung mata kailnya ini wah luar biasa men runcing sekali nih runcing sekali nah bagian depan atau bagian belakangnya nah teman bisa lihat ya teman cumi bisa lihat itu itu lihat tuh daging saya aja kesenggol sedikit langsung ngancap langsung ngancap jadi luar biasa ini runcingnya nah untuk bagian ini bulu-bulu sayapnya ini memang bentuknya agak lebih lebar dibandingkan dengan EG atau umpan cumi yang merek lainnya untuk bodinya ini dia dibungkus semacam kain untuk bentuk timanya nah dia modelnya seperti ini kayak kampak untuk bagian matanya biasa aja modelnya dia cuma bisa lihat ya dia ada lekukannya gitu model untuk bentuk bodinya nanti coba saya bandingkan dengan ini yang umpan cumi kita lihat mirip ya lekukannya hampir sama beda sedikit lah kita lihat bulu sayapnya ya beda nah ini juga ada retelnya nih ada bunyinya sama seperti ini jadi kalau yang ada tulisan stiker oran ini di atas ini menandakan bahwa EG nya ini ada retelnya bunyi kalau ini tidak ada jadi teman cumi kan untuk umpan cumi atau EG merek owner cultivar draw 4 ini ini juga bisa digunakan selain untuk mancing model menggunakan timah pemberat untuk mancing cumi jarum saya yakin juga ini bisa digunakan untuk mancing cumi yang model casting yang biasa saya lakukan mancing di pantai atau di kapal atau di perahu secara ngapung oke teman cuminger demikian sudah review singkat saya untuk produk EG atau umpan cumi merek owner cultivar draw 4 ini semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman cuminger sampai jumpa salam dunia hitam draw